Seorang rabi Zionis mengakui banyaknya korban dari pihak tentara Israel dalam serangan darat di jalur Gaza. Pasalnya, sekali serangan, sejumlah tank hancur, dan puluhan tentara tewas disergap oleh Hamas. Diketahui serangan darat militer Zionis di jalur Gaza dimulai pada Jumat 27 Oktober 2023, tepat pada hari ke-21 Operasi Badai Al-Aqsa. Militer Israel sendiri hingga saat ini diduga tak mengungkap jumlah korban sesungguhnya yang tewas di medan perang. Namun seorang rabi Zionis mengakui banyaknya korban dari pihak tentara Israel dalam serangan darat di Gaza. Rabi Zionis tersebut ialah Baruch Rosenblom. Pengakuan Baruch ini diperoleh dari seorang tentara Zionis yang ikut berperang melawan Hamas. Tentara tersebut mengaku hanya dalam satu malam, tiga tank lapis baja Tiger hancur. Selain itu, sebanyak 36 tentara Israel tewas. Sebelumnya, Abu Ubaidah, jurubicara Batalion Ezeddin Al-Qassam, sahib militer gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas, mengungkap kerugian yang dialami Israel. Dikatakannya, pasukan perlawanan menghancurkan 335 kendaraan militer dan tank Israel militer Zionis selama serangan darat di jalur Gaza. Korban rezim Zionis juga meningkat menjelang penerapan gencatan senjata. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!